Saya, Merzita Mara Octaviani, akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme dari toko Georg Elias Mahler. Georg Elias Mahler lahir 20 Juli 1850 dan meninggal 23 Desember 1934. Beliau seorang psikolog eksperimental awal Jerman yang signifikan yang dipreditkan dengan teori gangguan retroaktif. Beliau bekerja dalam psikologi dan pensiun pada tahun 1922. Setelah itu, ia mulai mempelajari fenomena warna. Selama studinya tentang fenomena warna, ia memajukan teori warna Ewald Herring. User stasis Mahler adalah tentang teori perhatian mekanistik. Itu bukan teori yang didukung, tetapi memungkinkannya untuk menjadi anggota fakultas di Göttingen. Setelah menjadi anggota fakultas di Göttingen, ia menerbitkan Die Grandelgang der Psikophisik, atau pendiri fisikophisika yang membantu memodifikasi bagian-bagian dari karya Vesner. Karya-karyanya, yang pertama tentang teori keserahan indrawi, yang kedua pada dasar untuk fisikophisika, dan yang ketiga tentang teori kontraksi otot, yang keempat tentang analisis perbedaan persepsi, dan yang terakhir ada kontribusi eksperimental untuk ilmu memori. Terima kasih.